Kitab Tawarih yang kedua, pasal 13 Abiyah, Raja Yehuda Abiyah menjadi Raja Yehuda di Yerusalem pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yerobeam di Israel. Tiga tahun lamanya ia memerintah. Ibunya bernama Mikhayah atau Ma'akha, putri Uriel dari Gibeah. Pada permulaan masa pemerintahannya, terjadilah peperangan antara Raja Abiyah dan Raja Yerobeam, yaitu antara Yehuda dan Israel. Raja Abiyah menyerahkan 400 ribu prajurit pilihan, sedangkan Raja Yerobeam mengerahkan 800 ribu prajurit pilihan. Semuanya orang yang kuat dan gagah berani. Ketika pasukan Yehuda tiba di Gunung Zemaraim, di dataran tinggi Efraim, Raja Abiyah berseru kepada Raja Yerobeam dan tentara Israel. Dengarlah, hai Yerobeam dan segenap Israel. Bukankah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah berjanji untuk menetapkan keturunan Daud sebagai Raja atas Israel selama-lamanya? Tetapi Yerobeam putra Nebat hanyalah hamba Salomo putra Daud yang telah mengkhianati majikannya. Segerombolan penjahat serta orang gelandangan telah bergabung dengan dia untuk memberontak dan melawan Rehabeam putra Salomo. Karena Raja Rehabeam masih muda, maka ia takut dan tidak sanggup menghadapi mereka. Apakah kamu kira bahwa kamu dapat mengalahkan tentara kerajaan Tuhan yang dipimpin oleh seorang keturunan Daud? Meskipun pasukanmu dua kali lipat banyaknya daripada pasukanku, kamu telah dikutuk karena patung-patung anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu sembah itu. Kamu telah mengusir para imam Tuhan keturunan Harun itu dan orang-orang Lewi. Lalu, sebagai gantinya, kamu mengangkat imam-imam bagi berhalamu. Sama seperti bangsa-bangsa lainnya, kamu menyambut sebagai imam siapa saja yang sanggup mempersembahkan seekor sapi jantan muda dan tujuh ekor domba jantan. Ya, siapapun dapat menjadi imam bagi berhalamu itu. Tetapi bagi kami, hanya Tuhan saja Allah kami dan kami tidak pernah meninggalkan dia. Hanya keturunan Harunlah yang menjadi imam kami untuk melayani Tuhan dan hanya orang Lewi saja yang berhak menolong mereka dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Mereka lah yang setiap pagi dan sore mempersembahkan kepada Tuhan segala kurban bakaran, kemenyan wangi dan roti sajian di atas meja yang kudus. Mereka lah yang mengatur kaki dian emas dan menyalakan pelita-pelitanya setiap sore. Kami selalu menaati segala ketetapan Tuhan Allah kami dengan sungguh-sungguh dan dengan cermat. Tetapi kamu telah meninggalkan dia. Maka jelaslah bahwa Allah menyertai kami. Dialah pemimpin kami. Sambil meniup trompet, para imamnya akan memimpin kami untuk memerangi kamu. Hai umat Israel, janganlah bertempur melawan Tuhan Allah nenekmu yangmu karena kamu tidak akan berhasil. Sementara itu, secara diam-diam, Raja Yerobiah mengirim sebagian pasukannya ke belakang perkemahan tentara Yehuda untuk melakukan penyergapan. Bahla tentara Yehuda terkepung oleh musuh dari depan dan dari belakang. Maka mereka berseru kepada Tuhan memohon pertolongannya sementara para imam meniup trompet. Lalu orang-orang Yehuda menyerukan peki peperangan dengan suara nyaring. Pada saat mereka berseru-seru, Allah memukul mundur Raja Yerobiah serta bala tentara Israel di hadapan Raja Abiyah dan segenap orang Yehuda. Allah menyerahkan bala tentara Israel itu kepada orang Yehuda. Pada hari itu, mereka membantai 500 ribu orang pilihan dari kerajaan Israel. Demikianlah, dengan bersandar kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka, orang Yehuda berhasil mengalahkan orang Israel. Pasukan Raja Abiyah memukul mundur pasukan Raja Yerobiah dan merebut beberapa kotanya, Betel, Yesana, Efron, dan daerah-daerah sekitarnya. Raja Yerobiah dari Israel tidak pernah menegakkan kekuasaannya lagi selama masa pemerintahan Raja Abiyah. Akhirnya Tuhan memukul dia sehingga ia pun meninggal. Pemerintahan Raja Abiyah dari Yehuda menjadi sangat kuat. Ia mempunyai 14 istri, 22 putra, dan 16 putri. Riwayat hidup Raja Abiyah segala perbuatan serta perkataannya dicatat dalam kitab sejarah Yehuda yang ditulis oleh Nabi Ido.